Pemerintah kota itu sedang mengusulkan perubahan pada pajak daerah per jangka tahun 2011 Nah, diantara usulan itu adalah penghapusan golof sebagai pajak hiburan Kemudian ada juga usulan penurunan pajak hiburan dari 50% menjadi 20% Nah, ini yang kemudian Pansus menilai masih membutuhkan kajian lebih lanjut Kami sedang meminta kepada Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan sekarang berubah namanya ya Jadi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Orang Bapak itu Itu untuk menyiapkan kajian dasar penurunan pajak tersebut Apakah kemudian dengan penurunan pajak ini Otomatis diharapkan penurunan pajak ini tidak mengganggu PAD Pemerintah Kota Surabaya Karena misalkan dianalogikan saja pada tahun 2016 Ada 100 miliar pajak dari sektor hiburan Maka kita berandai-andai ketika pajaknya ini diturunkan menjadi 20% Bagaimana caranya mencapai dengan jumlah kumulasi